Hai semuanya, oke jadi saya tuh udah lama ya gak pake sepeda motor dan tadi tuh pas panasin motor pas dicoba kok tarikan gasnya tuh kurang enteng ya dan ternyata aduh pas dikasih tau sama adik saya ternyata saya tuh belum ganti oli, iya bener, saya baru inget saking gak pernah dipake saya belum ganti oli motor ini nih aduh pantesan ya tarikan motornya tuh kurang enteng, nah jadi hari ini kebetulan adik saya juga menchallenge sih menchallenge saya supaya saya bisa ganti oli sendiri karena seumur hidup punya motor saya belum pernah ganti oli sendiri dan sengaja nih sengaja nih sengaja nih ya sengaja saya sudah beli ini kunci nih kunci 14 sama 12 ini gak tau bener tau enggak ya ini harganya 17.000 dan saya sekarang mau coba ganti oli sendiri oke sekarang mari kita coba ganti oli sendiri let's go oke jadi sekarang mari kita kita ganti oli mana ya saya sekarang mau nyari tempat olinya dulu ini kali ya ini soalnya pas nih kayaknya nih tuh oh ini ya oh bukan ya hahaha ini bukan buat oli nih aduh ya ampun salah ya mana ya aduh mana nih olinya nih iya malunya teman-teman ya karena memang belum pernah ganti oli jadi gak tau mungkin ini kali ya ini ya oh bukan ya ini ya mana ya hahaha udah lah katanya kantin oke percobaan challenge buat ganti oli sendiri gagah hahaha karena ya tarik aja saya nggak tahu sebenarnya baut ya namanya baut ya bautnya itu yang salah daripada takut salah berhubung bensin motor ini juga enggak terlalu banyak nih jadi sekarang saya mau ke bensin sekaligus nyari bengkel terdekat buat ganti oli two hours later oke sekarang saya udah ada di Pertamina ini daerah cekertek ya tadi udah esi bensin juga udah kita puling bensinnya dan sekarang saya lagi ada di depan store Pertamina jadi itu jualan oli juga dan saya sering pakai oli Enduro jadi kebetulan ya Mari sekarang kita coba beli oli di store Pertamina ini ayo let's go selesai Bang mau beli oli Enduro ada boleh bang yang metik ya yang metik ya oli Enduro metik jadi karena sering pakai Enduro metik jadi harus dulu yang metik nih oke oh kenapa pakai Enduro ya oke jadi kenapa sih Bang bagusnya Enduro apa Bang eh kalau saya sih kenapa bagus ya kemosinnya bagus ya Bang ya kalau saya sih kenapa beli Enduro metik selain harganya terjangkau terus ke mesinnya juga jadi bagus banget tarikan mesinnya juga jadi enteng terus mesinnya juga dihalus terus melindungi juga dari korosi ya kan kemudian eh bahan-bahannya juga jadi lebih efisien intinya sih kalau pakai oli ini nyaman aja sih di motor gitu ya kalau boleh Bang ini Bang berapa harganya Bang Oke siap Oke sekarang saya udah beli ya ini Enduro metiknya ini harganya tuh 44.000 rupiah saja dan Mari sekarang kita ganti oli di bengkel rumah jadi ujung-ujungnya ganti di bengkel rumah juga ya Oke kita langsung aja kita pindah ke bengkel olinya si siapa si Ohen oke udah sampai sekarang di bengkel Ohen sekarang mari kita ganti oli ini pakai Enduro sama Ohen sini dong ganti oli dulu dong gimana sih oke jadi karena tadi saya juga udah beli ini ya kunci yang baru jadi kita serahkan ke yang paling kalinya Ayo silahkan Mas ya makasih 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 oke sekarang saya udah beres ganti olinya ya dan memang kerasa banget sih tarikannya itu jadi lebih enteng responsif jadi lebih dingin aja gitu mau coba ini nggak neng coba ini sini coba ini coba ini coba ini coba ini oke jadi gimana tadi kan sebelum ganti oli coba juga kan iya nyoba tadi agak berat agak berat nih terus gimana perbedaannya sebelum ganti oli sama sebelum ganti oli perbedaannya jauh banget ya tadi saya cobain yang sebelum ganti oli itu berat misinya sekarang udah pakai oli Enduro dari Enduro metik beuh mantap pokoknya lebih enteng di gas pun lagi lebih 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 enteng pantem pokoknya